Saya seorang pendidik di dalam beternak itu sebenarnya tidak merepotkan bagi saya karena itu adalah merupakan hobi bagi saya jadi untuk pengurusannya itu tidak merasat berat bagi saya karena saya memberikan makan ini hanya cuma dua kali ya pagi dan sore pagi sebelum saya berangkat ke sekolah mengajar dan sore setelah saya pulang dari sekolah biasanya jam setengah lima sampai jam enam saya hanya pulang dari sekolah memang sudah ada persiapan sehingga di perjalanan ambil rumput Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini saya berada di Kopaten Bulukumbah tepatnya di Dusun Boronjatie, Kelurahan Jalanjang Nah, untuk video saya kali ini teman-teman kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana budidaya ternak kambing Nah, di samping saya ini sudah ada salah satu pengusaha ternak kambing dan juga seorang pendidik Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Habalya bisa memperkenalkan dirinya dulu silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Hadimang S.A.G Beralamat di Dusung Sapiri Boronjatie Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumbah Jadi, saya sebenarnya berusaha ternak kambing ini merupakan hobi bagi saya Jadi, saya kurang enak rasanya kalau saya pulang dari sekolah mengajar tidak ada kegiatan lain Nah, inilah menjadi kegiatan kami ini sebagai sampingan bagi saya dan juga merupakan hobi Kemudian kambing itu sebenarnya agak mudah pemeliharannya ketimbang dengan sapi Sehingga saya cenderung memelihara kambing Saya sebenarnya di kambing ini sudah lama tapi awalnya jual-beli jual-beli awalnya sejak tahun 90-an tapi untuk sekarang mulai ternak sebenarnya belum cukup satu tahun karena saya mulai bangun kandang ini sejak bulan Agustus tahun 2022 karena ada juga anggota saya yang selesai di tingkat alia mau kuliah samping kuliah katanya juga mau ternak Ya, sehingga saya juga membukakan usaha ternak seperti ini di samping dia menjalankan sebagai apa namanya perkuliahannya di samping dia juga ternak Nah, seperti itu Jadi, di awalnya hanya proses ini jual-beli saja Ya, jual-beli saja Jadi, dulu ibaratnya ketika ada kambing yang dibeli belum ada kandanya seperti ini? Belum, belum Sekarang fokus di budidaya atau breeding ya begitu? Ya, breeding Tapi, proses jual-belinya masih tetap ya? Masih tetap Jadi, di samping kita ternak samping jual-beli Kalau dalam beternak kambing Ya, memang banyak kendala-kendala yang kita alami Seperti penyakit-penyakit ya antara lain Penyakit yang sering muncul itu Kudisan ya Kudis itu ada di bibirnya itu Ya, penyakit kudis Kemudian juga Kembung Kemudian menceret Nah, itu ya Menceret itu ya Biasanya juga lama baru teratasi Ada lagi penyakit yang susah Yang susah kita obati itu Kejang-kejang Kejang-kejang Kemudian Ciri-cirinya seperti Apa? Keras semua badannya Kemudian Mengelurkan lendir Biasanya Pak Dari beberapa penyakit yang Bapak sampaikan tadi Biasanya itu dipengeruhi oleh faktor apa Pak? Apakah ada di bawaan dari Ketika ada yang dibeli yang baru Atau mungkin dari pakan atau bagaimana? Kalau itu biasanya Kalau baru datang Sebenarnya harus pergi di karantina dulu Nah, jangan langsung digabung Karena biasanya yang baru datang itu Membawa penyakit Ya Ada virus yang dia bawa Nah, kemudian Untuk mengatasi penyakit-penyakit itu Yang biasa saya lakukan Kalau penyakit mata juga biasa muncul ya Kalau mata yang saya biasa lakukan itu Yang biasanya dipakai oleh manusia Oleh orang itu Nah Seperti Kendo Citrol Kalau penyakit kembung Yang biasa saya lakukan Dikasih minum dengan air kelapa Air kelapa campur sedikit garam Lalu dikasih minum Atau dengan minyak kayu putih Minyak kayu putih digosok badannya Ya, kalau kembung Kalau penyakit mencret Biasanya pucu jambu Ya, saya haluskan Campur sedikit dengan garam juga Baru dikasih minum Nah, itu Atau selain itu Ada daun-daunan Daun nangka ya Ya, daun nangka juga itu Kalau hanya mencret Biasa dikasih makan berhenti Kemudian ini Pak Karena ini saya lihat Ada beberapa ekor kambing di sini Yang jenis yang Bapak kembangkan di sini Jenis apa sebenarnya? Kalau di sini Yang saya kembangkan Rata-rata Jawa Randu Jawa Randu? Ya Dan mulai juga Sekarang ada penjantannya PE Pernakan Etawa itu Itu yang saya mau simpang Sebagai pejantan tukang Nah, dari beberapa jenis Yang ada di sini Apakah memang Ada beberapa jenis kambing Yang sangat laku di pasaran Atau ada yang ini Memang belum banyak diminati begitu? Kalau jenis-jenis kambing itu Sebenarnya Soal pemasarannya Tergantung dari kebutuhan masyarakat Tergantung dari keburuan masyarakat Kalau misalnya Jawa Randu Atau Etawa Itu rata-rata Yang butuh adalah Orang yang mau Mulai berternak Ya Karena Posturnya agak besar Ya Tetapi kalau kambing kacang Khususnya yang jantan itu Rata-rata masyarakat pemakai Akikah Ya Karena Harganya sangat sederhana Oh iya Bisa dijangkau Bisa dijangkau oleh masyarakat Kalau Etawa itu Biasanya Agak mahal harganya Sehingga yang laris itu di masyarakat Hanya Kambing kacang Kalau pemasarannya Ya dari berbagai macam aspek Ada dari Apa Ada dari Bantaeng Ada dari Sinjai Bahkan di Bulukumbah itu sendiri Ya Kalau pemasarannya Pemasaran di kambing itu Kita tidak pusing Ya Tidak pusing untuk pemasarannya Karena Memang Saatnya sekarang Ya Kambing itu Lebih mudah Lebih murah Lebih murah Banyak itu Ya dari banding dengan Apa ternak lainnya Saya seorang pendidik Di dalam Beternak itu Sebenarnya Tidak merepotkan bagi saya Karena Itu adalah Merupakan hobi bagi saya Jadi Untuk Pengurusannya itu Tidak merasat berat Bagi saya Karena saya memberikan makan Ini hanya cuma dua kali Ya Pagi dan Sore Pagi sebelum saya Berangkat ke sekolah Mengajar Dan sore Setelah saya pulang Dari sekolah Biasanya jam setengah lima Sampai jam enam Saya hanya Pulang dari sekolah Memang Sudah ada persiapan Sehingga di perjalanan Ambil rumput Jadi Tidak repot bagi saya Satu kali jalan Satu kali jalan Seperti itu Jadi Memiliki Profesi Seorang Aseng Atau yang Bekerja kantoran Tidak Tidak Di penghalang Untuk Teman-teman Yang mau berternak Beliau saja Yang punya pekerjaan Tetap Masih bisa Mengatur waktu Untuk mengurusi Ternak-ternak Seperti itu Oke Apa yang bisa disampaikan Untuk Mungkin teman-teman Pemula Teman-teman Pemuda Atau mungkin Sesama ini Ternak-pendidik Bagaimana Untuk bisa menikuti Susah seperti ini Ya Jadi Harapan saya Kepada masyarakat Yang mau Atau pemula Yang mau berternak Ya sebenarnya Tidak susah Kalau kita Memang Apa namanya Betul-betul mau Ya apalagi Kalau memang ada hobi Di situ Ya tidak merepotkan Kenapa? Karena kita Yang mengatur waktu Bukan waktu Yang mengatur kita Jadi kita harus Mengatur waktu Ya Jadi tidak ada Istilah merepotkan Kalau kita yang Mengatur waktu Terima kasih Terima kasih